Masjid Muhammad Fabian Syafutra dibangun atas ke dasar kecintaan keluarga dengan anak bungsunya yang telah meninggalkan mereka terlebih dahulu. Fabian meninggal dunia 21 September 2020 saat berusia 13 tahun saat berupaya menjadi penghafal Al-Quran. Wali kota Jambi, Syarif Fasha sebagai ayah Fabian mengontarkan janji seusah anaknya meninggal karena COVID-19. Fasha berjanji dengan diri sendiri untuk membangun masjid serta menghajikan atas nama putranya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi Adara Raku Soeh yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Rata. Ya, selamat siang rekan Firda. Dapat saya sampaikan kemarin saya sempat mewawancarai wali kota Jambi yaitu Syarif Fasha. Beliau juga merupakan ayah anda dari Almarhum Muhammad Fabian Syahputra. Yang mana sepeninggalan Almarhum wali kota Jambi melakukan, membuat sebuah masjid yang berada di sudut kota Jambi. Tepatnya di Kecamatan Alambarajo, kota Jambi. Yang berada di Kelurahan Kenali Besar. Dan keberadaan masjid tersebut memang didirikan atas dasar kecintaan keluarga, terutama wali kota Jambi sebagai ayahnya dengan anaknya tersebut. Keberadaan masjid tersebut didirikan, kemudian didedikasikan kepada para penghafal Al-Quran yang hendak belajar Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran di masjid tersebut. Masjid tersebut dibangun dari dana pribadi keluarga Syarif Fasha yaitu wali kota Jambi. Dan kemudian setelah 6 bulan berdiri, 6 bulan proses berdirinya masjid tersebut, masjid dapat dioperasionalkan dan sampai saat ini masih terus berfungsi. Hingga saat ini masjid tersebut digunakan selain untuk ibadah 5 waktu, kemudian juga ada sholat Jumat di sana, dan kemungkinan nanti juga lebaran Idul Fitri, nanti akan ada sholat Idul Fitri di sana. Masjid tersebut difungsikan untuk belajar Al-Quran di lantai 2-nya, karena memang di situ ada 2 lantai, rekan sirda dan juga pemirsa. Kemudian para penghafal Al-Quran, Hafiz dan Hafiz Zoh, direkrut oleh wali kota Jambi untuk mengajar di sana. Sedangkan berdirinya masjid tersebut itu sampai saat ini tentu ada wakaf-wakaf dari para jamaah yang masuk ke dalam kas masjid. Dan kemudian wakaf tersebut atau sadekah tersebut digunakan untuk operasional masjid. Kemudian untuk marbot dan juga pengurus masjid, dan juga ada pengajar Al-Quran di situ, dan juga penghafal pengajar penghafal Al-Quran juga ada, itu diberikan gajinya dari dana pribadi keluarga wali kota Jambi, yaitu Syarif Asya. Selain itu, wali kota Jambi dalam bulan Ramadan ini nantinya akan mengundang Hanan Ataki untuk kegiatan nuzul Al-Quran pada Ramadan tahun ini. Begitu Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Rara dari Tribun Jambi atas laporannya. Selamat tuan tugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh Rara dari wali kota Jambi, Syarif Asya. Berikut liputan yang untuk Anda. Berdirinya masjid tersebut, ada niatan kedepannya untuk belajar anak-anak yang mungkin kedepannya ingin menghafal al-aportan dan lain sebagainya? Iya, jadi pada saat itu juga kami sekeluarga terkena COVID semua pada saat pemakaman itu. Jadi kami dirawat dulu, disembuhkan dulu dari COVID. Setelah itu, beberapa bulan setelah itu saya sudah mulai mencari lokasi. Mencari lokasi untuk membangun masjid ini. Karena memangnya saya, saya mesti bangunkan masjid untuk anak saya ini. Ada beberapa lokasi, waktu ada tiga lokasi yang kami pilih. Ada satu di Kecamatan Kota Baru, ada satu di Kecamatan Palmerah, dan satu di Kecamatan Alam Barajo ini. Kemudian hasil pertimbangan juga, akhirnya kami memilih, hasil itia juga memilih di tempat saat ini. Karena lahannya juga lebih luas, ada lebih kurang di atas tanah setengah hektare, dan tempatnya paling tinggi juga di sana, paling tinggi lokasinya. Akhirnya kami putuskan membangun di sana. Dan alhamdulillah, peletakan batu pertama juga di tahun 2021, di bulan Februari. Februari, kemudian kami bangun juga, mungkin lebih kurang sekitar lima bulan kami bangun. Lima bulan atau lima sampai enam bulan lah. Pada saat tanggal 21 September 2021, tepat satu tahun anak kami dipanggil, kami resmikan masjid tersebut. Nah, masjid tersebut kami berikan nama dengan nama Muhammad Pabiyansah Putra atau Masjid Biyan, sesuai dengan nama anak kami. Kemudian di masjid itu juga kami mengadakan pendidikan menghapal Al-Quran. Di situ juga, jadi banyak anak-anak di lingkungan di sana yang mereka menghapal Al-Quran juga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!